Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Ketentuan tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi aparatur sipil negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dimohonkan oleh Dwi Mariosong, seorang aparatur sipil negara Pemohon sebagai ASN memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan sosial Dengan adanya ketentuan tersebut, pemohon merasa hak konstitusional yang dihilangkan Pemohon berpandangan bahwa pemberi kerja wajib memberikan mendaftarkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan ke PT Taspen Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Sali Isra yang memimpin jalan sidang memberikan nasihat Sebenarnya pemohon dirugikan oleh peraturan pemerintah bukan karena Undang-Undangnya Kalau pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji itu dikabulkan justru pemohon akan dirugikan Karena tidak ada pijakan hukum terhadap hak pemohon Selain itu, jika pemohon dirugikan karena berlakunya peraturan pemerintah Maka pengujiannya bukan di Mahkamah Konstitusi, melainkan di Mahkamah Agung Hakim Konstitusi Aswanto juga mencermati hal yang sama Menurut Aswanto, pemohon perlu melakukan pembahasan ulang Agar apa yang menjadi kerugian konstitusional pemohon akibat berlakunya norma yang diujikan mudah dipahami Selanjutnya, Hakim Konstitusi Manahan mencermati justru bukan normanya yang bermasalah Melainkan karena tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan yang ada Namun demikian, Manahan tidak melihat urayan tersebut dalam permohonan pemohon Sebaliknya, Manahan melihat kemungkinan lain yang menjadi akar persoalan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Manahan memberikan saran agar Undang-Undang SJSN dapat dikaji oleh pemohon Karena bisa saja menjadi akar permasalahan yang dihadapi pemohon Ilhamiradi, Hamdi MKTV News, Melaporkan